Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo berkunjung ke sejumlah Kiai di Kabupaten Rebang Jawa Tengah. Sigit mengatakan kerjasama Polri dan ulama sangat penting untuk menjaga kamtid mas ataupun stabilitas politik nasional. Salah satu ponfes yang dikunjungi Kapolri adalah pondok pesantren yang berada di kediaman Kiai Haji Baudin Nursale atau Gusbaha di Desa Narukan, Kecamatan Kragan. Di kediaman Gusbaha, Kapolri menggelar pertemuan di ruang utama. Ia mengatakan kunjungan ke sejumlah pondok pesantren adalah bentuk silaturahmi dengan para ulama. Kapolri juga mengatakan kerjasama Polisi dan ulama sangat penting untuk menjaga kondusivitas kamtid mas ataupun stabilitas politik nasional jelang pilpres. Tidak bisa dilepas dari ulama. Jadi beberapa pengalaman membuktikan bahwa sinergitas ulama dan umaroh dalam hari ini. Polri dan ulama itu banyak berhasil dalam menyelesaikan masalah-masalah. Satunya berbagai kegiatan yang tentunya kita harus terus bekerjasama untuk mendinginkan situasi-situasi apalagi menyelang tahun politik. Anda seorang yang ditampu jalan-jalan pecah bantuan. tapi kalau polisi senang polisi tentara karena kalau diperhitungan kalau tentara sama polisi itu bagian keamanan jadi dia jarang minta belas perang badar perang badar ya sama rasulah dia rasional hei para sohabat saya didugaskan Allah perang saiki bahkan sohabat yang badim mendet jarangnya itu duur gunung orang yang bersiaga satu makanya bismillahirrahmanirrahim makanya markupu hadiran yang bersiap seiki berangkat ternyata nabi kesusul berangkat berebut menguasai ma'u badim karena di arab itu sangat sangat vital sekali rasional sepertinya kita menguasai ma'u jika sohabat yang misalnya yang menjumpuk kendaraan zaman ini dari kandang dengan abu itu gak usah gak usah melok kalau saya mau siap berangkat mau berlepon di sini lagi-lagi rasional mergobaroknya ada rasulah saya yang sole-sole lagi rasulah apa ditimpakan oleh Allah ini pun tawakal orang tawakal orang tawakal orang goblok bang saya tidak tahu tawakal goblok itu boleh maka itu terus Allah bareng hendikan waliyah salat di nalau taraku suwi-suwi ayatnya di ibu ti yusikumu wahi awladikum lindah kari mitra khat jadi ada warisan ada fitkah ada yang dibagi karena dibagi anak-anak untuk dua bagian sama anak sudah balik orang tawakal jenis warisan sudah ada orang-orang yang ada yang ada yang ada yang ada malah kia ini kalau ngomong anak-anak hak adami murid wakmone wabah-abahan repot jadi kalau itu kita anak teori kita benar orang itu kudu yoga basari kita kita ketakutan ya kudu terus ngambil sikap fakta kita orang-orang fakta fred kalau kamu takut dia ngambil sikap van viru sub adin awin viru jadi paham jelas dari pulau suwan uang kudu ngambil sikap kalau pulau kita ketemu jenis tapi senang pas ngaji maksud ngaji jelas viru datil jenis ngaji marta il jenis jadi yang jagungan bertamu dari imam sarani aku senang tamu anak ini orang sholah ganggu sholah anak ini ras sholah aku di jenis hal dayani ngomong ngopo umur apap orang sumpah misalnya kayak wali wong nghalim selalih dunia pikiran mikir koran hadis ditamu kepeng suka juga dungu kui lelaki kepeng suka balawan mereka kepeng gitmai koran kok kono jalo mongong 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 sumpah mongong 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 ikhlas ikhlas rusamu bingung mongong rusamu ngambil yang jelas 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 ibadah kenapa pelayan ini kurang tapi nonton kiai senang tamu dia mungkin masalah tapi kalau dasar ekstrim kiai yang mongong itu tamu tapi kalau secara umum kalau batas teori kita sederhana so dibatas itu penting nabi kena titok kue nais diperduin nabi tapi wala musa nabi nabi inna dhaarikum kana dhinn nabi jagungan nabi melukai nabi nabi pikirannya sakhirat Allah jukohan gelam biar nabi ya memang kiai rambaya nabi tapi kan waras satu lambi ini ulama lho 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 Terus asyik, ya itu agak mitra jagung. 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 Ya saya jelaskan, saya ini ulama dari cara pandang, dengan Papua bagian dari Indonesia, ya kita bisa dakwah di sana, tanpa paspor, tanpa visa. Ustaz-ustaz bisa ke sana, PNS-PNS muslim bisa ke sana, hingga ini tetap menjadi ladang dakwah secara formal dan enak. Tapi kalau terpisah, saya ada dakwah untuk bisa, untuk paspor. Kalau mereka non-muslim, saya akan serang ngetok bisa bisa kanku-kanku, ya itu misionaris. Artinya kita masih bisa memandang, mempertahankan KNI-KRI adalah mempertahankan peluang dakwah. Bapak, ya itu mula, siap, saya, kalau deh, sebenarnya pangta, tenang, kalau ikut mempertahankan. Nah itu pikirannya ulama itu duimit-duimit seperti itu. Karena orang suka, segera roh kiai ikhlas, pikirannya untuk biro. Repet mana, katanya. Kadang kiai ditamu sejenisnya lagi. Hadayan-hadayan ini, kisah. Pakal kiai ditamu pejabat untuk apa? Miro. Pakal kiai ikhlas, Pakal kiai ikhlas. Takut luihrijelein, Pakal kiai ikhlas. Walhasil terus terakhir-terakhir. Sepertiga-sepertiga. Sepertiga-sepertiga kakeyan. Sepertiga-sepertiga kakeyan. Nabi ngerti kan. Inna ka antazar warosataka afniya. Khairun min antazaruhum alatan yatakah fapunan. Ini khacus sovel. Keninggal anak putumus suge. Itu ya apa. Tiba anak putum larat jaluk-jaluk. Bukan terus kepoong wajib suge. Tapi aku parah. Itu jelas yuk hadith so. Kami merko. Walaik ulama ayatnya. Hadith tabi digunak sendiri. Wal yakshalladina laut taruhku. Menkhutin berlihatan. Jadi raso wedi ku penting. Nah baru kaya sohabat. Raso wedi nabi diculik. Mereka juga. Bahkan sohabat tentang masjid kubak. Masjid nabawi. Ini kubatnya wali turut ngkamar. Wedi na' nabi ujuk ujuk kona tamu. Tuna pasirnya turunnya neng teras. Nain dari ini sufa. Itu tujuannya neng teras tuh. Bensiaga satu. Nah ditimbali juga gampang. Nah ada musuh wediaga. Ya pulang ini pondel. Jirok wamar nabi ujuk tamu yura perso. Nabi ujuk perang yura perso. Sampai ngerti sohabat. Sekali gak begitu zaman nabi disebut. Walau arawatul kurujo. Lah adulah itu. Wang kok gaduhi siaga dianggap munafet. Murko umpamu adiknya wong mokmuk bensi ngapet. Mestinya dia ada perangkat perang. Zaman ikut. Di sohabat itu wonton. Dicek sampai malekat Jibril. Wonton senteng omah itu gaya panah. Wonton senteng omah itu lagi ngasah pedas. Wonton senteng omah itu lagi ngasah pedas. Wonton senteng omknotokudane on time. Setiap saat gak diperintah nabi. Jadi jenisnya lahadul lah. Jadi sekali nabi ngomokno bahwa besok perang bedar. Atau perang koibar. Mereka siaga satu. Sudah punya uang, punya kuda, punya macem-macem. Nah mau nabi pergi mana perang. Nabi kok bilangnya mendadak. Ya kami gak siap-siap. Allah gak hukum matematis. Walau arah dulu kurucah. Lah aduh lah. Umpah mau di mental kepengen khidmat nabi. Meski wisnya dia no. Perangkat. Terima kasih telah menonton.